Saudara, dengan semakin aman dan terbebasnya wilayah Arab Saudi dari ancaman COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengizinkan pelaksanaan haji 2022 tanpa karantina dan PCR. Jamaah umroh dari berbagai daerah di Indonesia terus berdatangan ke Tanah Suci untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dikutip dari laman news online para jamaah calon haji maupun umroh yang terbang ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah, kini tidak lagi harus melalui proses karantina maupun wajib PCR. Banyak perubahan regulasi terkait perjalanan ibadah umroh, baik oleh pemerintah Arab Saudi maupun kebijakan di dalam negeri, terutama terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Dengan perkembangan pandemi COVID-19 yang terus menurun. Meski demikian, para jamaah umroh diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga disiplin selama berada di Tanah Suci. Pemerintah Arab Saudi sangat mengapresiasi tingkat kedisiplinan yang tinggi dari jamaah asal Indonesia. Adapun syarat yang tidak bisa dihindari adalah seluruh jamaah umroh harus sudah menerima vaksinasi lengkap. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi telah mencabut sejumlah aturan yang selama ini diberlakukan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Diperkirakan pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2022 ini, jumlah jamaah akan semakin banyak dan pada musim ini anak-anak juga telah diperbolehkan masuk ke dua masjid suci, yakni Masjidil Haram di Kota Mekah dan Masjid Nabawi di Kota Madinah. Romdon Heri M. Buhari melaporkan.